Intro Kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 merupakan kompetisi yang sangat menarik terutama pada babak top 4 besar Idol Season yang ke-12 dan menariknya pada babak terakhir yaitu Rizal & Reunion 2023 antara Nabila Takiyah bersama Salma Sal Salbilla dimana nama dari Salma berhasil menerima juara pertama di kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 dan mereka semua anak-anak dari Idol Season yang ke-12 juga turut merayakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Salma bersama Nabila dimana seringkali akun fanbase dari Idol Season yang ke-12 membuat voting antara Salma atau Nabila dan banyak orang mendukung Salma dan juga Nabila dengan skor yang hampir sama yaitu 2.300 voting teman-teman jadi jikalau hanya satu orang bisa memberikan satu voting saja maka sangat susah siapa yang akan menjadi juara pertama di Indonesian Idol Season yang ke-12 dikarenakan jumlah fans dari Salma maupun Nabila mempunyai jumlah fans yang relatif hampir sama jadi selamat kepada Salma Sal Salbilla yang telah memenangkan kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 semoga nama dari Salma tetap bisa berkarya di industri musik Indonesia maupun di luar Indonesia dan menariknya pada penampilan solo Rizal & Reunion nama dari Nabila Taki yang membawakan lagu Here's Your Perfect dan mendapatkan 3 Standing Ovation sedangkan nama dari Salma membawakan lagu dengan judul Just The Way You Are dan mendapatkan 5 Standing Ovation dan menariknya ketika kita berbicara mengenai Standing Ovation dimana mulai dari Idol Season ke-9, 10, 11, dan juga 12 Standing Ovation yang terbanyak yang selalu memenangkan juara pertama di 9 Mariasi Morangkir mendapatkan jumlah Standing Ovation terbanyak dan memenangkan di kompetisi Idol Season yang ke-9 lalu Idol ke-10 ada Leo Drekinting yang memenangkan kompetisi juara pertama di Idol Season ke-10 dengan jumlah Standing Ovation sebanyak 69 lalu pada babak Indonesian Idol Season yang ke-11 ataupun Special Season nama dari Rimar Kalista mendapatkan 90 Standing Ovation sedangkan untuk Salma mendapatkan jumlah Standing Ovation sebanyak 92 dari babak Syoke sampai Rizal & Reunion tetapi untuk Idol Season 1 sampai Season ke-8 tidak diketahui rekap Standing Ovation sehingga tidak bisa dibuat datanya sehingga hal ini menunjukkan kualitas yang diberikan oleh juri dan juga pilihan dari masyarakat Indonesia mempunyai hasil akhir sama ya teman-teman lalu apa harapan bagi teman-teman sekalian terhadap para anak kompetisi di Indonesian Idol Season yang ke-12 tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi aku semakin tersiksa karena tak memilikimu ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu mengapa semua ini terjadi kepadaku Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tempangnya namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tempangnya namun apalah daya ini namun apalah daya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati